Ya kembali lagi bersama gue Now Admin setia kalian Nggak bohong Sorry kalau misalkan suaranya Pelan ya Karena Lihat jamnya Jam 12.40 Saya menggunakan kuatan minat untuk Mengulang kembali Dan memberitahu Kalian semua Cara Menggunakan Custom catch Karena saya melihat Di daftar komentar Ada yang nge-crash Ada yang apalah Pokoknya macam-macam lah Ada yang nggak work Nggak jalan Mungkin ada yang force a close Jadi saya Bakal ngebandingin Versi Versi playstore Dan versi Appstore luar Alias Kalau saya pakai KU apps Mungkin Kalau Apa sih Kayak orang-orang Lain yang Suka anime Atau apapun Yang tahu namanya Tap-tap Tap-tap apps Itu Itu bisa juga Sama Dia juga sama kayak KU Apa sih Appstore luar Dari Jadi Bukan khusus Playstore Gitu Jadi kita akan Ngebandingin Versi Bantingin Versi Ada yang bilang Mungkin kamu downloadnya Mungkin Saya Ngedownloadnya Dari playstore Dan Kalian semua nyoba Download dari playstore Tapi Kenyataannya Kenyataannya Nge-crash Atau Versi close Nih Saya jelasin lagi ya Saya jelasin Dengan cara saya Cocokkan versinya Kenapa saya Milih KU Apps Atau Appstore Dari luar Karena Karena Apsi Versinya itu Lebih Update-nya itu Lebih akurat Ketimbang dari Playstore Playstore itu Kadang-kadang Dia agak Delay Gitu Delay T-E-L-E Ye Delay Kadang-kadang Dia Agak Lambat Untuk Apa sih Kirim Apa sih Upload Aplikasinya Maksudnya Update-nya Gitu Agak Lambat Atau kayak Mind tense Gitu Dari Situs resminya Yang kadang Kita harus Ngedownload Langsung Dari situs resminya Karena gak bisa Ditemuin Di playstore Atau Karena gak Di update-update Pas dibuka Nge-crash Gitu Versi close Karena Jadinya Begitu Nah Disini Kita bakalan Confirm Ngecek Versi Yang di playstore Dan Versi Yang Tertera Di KU Apps Disini Gue udah Download Ini Itunya Kepasih Custom Catch-nya Ini Bener-bener Baru Dan Belum Di Download Datanya Karena Saya Ngulang Karena Saya Uninstall Lagi Sebenarnya Berkendala Dengan Memori Oke Pertama Yang harus Saya Logukan Ada Cek Data Apps Nya Dulu Ininya Info Aplikasi Disini Tertulis Versinya 1 1 2 2 2 Kalau Disini 1 2 2 Oke 1 2 2 2 Terus Kita Cek Di Playstore Apakah Versinya Sama Costum Cash Nah Ini Sudah Ada Tulisan Buka Ya Tracker Di Update 10 Juni 2020 Kita Baca Dulu Fixed A bug That The Apps End On The Title Screen Eh Title Screen Fixed A bug That SNS Sharing Is Not Possible Fixed Minor Bug Jadi Ini Ngebetulan Memperbaiki Apa Sih Bug Bug Yang Ada Di Apps Itu Seperti Aplikasinya Forza Close Ketika Sedang Di Main Screen Atau Title Screen Yang Costum Cash Itu Ada Tulisan Costum Cash Itu Terus Ngebetulan Bug Yang Terjadi Saat SNS Sharing Jadi Nge-share Gitu Nge-share Tapi Lewat Pesan Kalau di Jepang Itu Namanya SNS Kalau Sebutannya Itu Jadi Nggak Bisa Nah Terus Sama Ngebetulan Sebagian Dari Bug Yang Ada Di Dalam Aplikasi Tersebut Oke Jadi Kita Nyari Versinya Nah Ini Sama Ya Versinya 1.02.02 Di Ini Pembayaran Nggak Usah Ya Dirilisnya Juga Baru 9 April 2020 Berarti Yang di Playstore Ini Rilisannya Baru Baru Tahun Ini Nah Coba Kita Cek Di KU Kita Cek Di Go Apps Sementara Ada Sedikit Voice Nanti Dari I Kita Matikan Dulu Ke Ke Akun Aja Langsung Install Custom Catch Detail About Game Nah 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 Ini Ada Requitment Nya Nih Requitment Android 7.0 Atau Di Atas Nya Dan Dan Modern 1GB Storage Itu Lebih dari 1GB Penyimpanan Tersisanya Supported Device Model Sebenarnya HP saya Nggak Kedukung Sebenarnya Cuman Kedukung Sedikit Saja Karena Speknya Yang Requitment Kedukung Jadi Saya Bisa Ngejalanin Tapi Kalau Yang Lebih Bagus Nya Lagi Terlalu Ini Supported Device Model Dari HP Samsung HP LG Ini Aku Saya LG Kan Atau Ini Ya Pokoknya Itulah Terus Samsung Terus Huawei Ya Pokoknya Gitu Lah Nih Versinya Sama Ya Versinya 1.02.02 Update Setnya 2020 6 10 10 6 Juni 10 Ya Sama Kayak Sama Kayak Di Playstore Setannya Nih Setannya Semua Campur Aduk Campur Aduk Kesemuk Kesemuk Ini Juga Ada Di Playstore Ini Ya Kan Ada Dari Download Kita Bisa Nanya Bisa Nanya Langsung Ke KU Nya Gitu Bisa Feedback Langsung Dari Fake Atau Dari Apa sih Tirek Di Mutakhir Mutakhir Kan Maksudnya Itu Tirek Di Update Ntar Tanyain Apakah Ada Masalah Di Apps Kenapa Nggak Di Update Update Ntar Kita Tanyain Dari KU Apps Nanti Baru KU Apps Itu Ngirim Apa sih Pertanyaan Kita Ke Situs Resminya Atau Ke Developer Resminya Custom Cash Itu Nah Oke Jadi Sama Ya Jadi Sama Ya Versi Yang Kita Download Dari Playstore Dan Kita Cek Di Go Apps Itu Sama 1.02.02 Jadi Sekarang Kita Jelasin VPN Disini Saya Biasa Pakai 3 VPN Satu Per Empat Dari Cloudflare Terus Solo VPN Terus Sama Interact Kalau Kita Nggak Gunain Satu Per Empat Nanti Ada Memuncul Screen Seperti Ini Mungkin Kalau Masih Baru Screen Akan Bermana Putih Nah Jika Jika Kalian Ingin Download Data Tambahannya Harus Biasanya Kita Masuk Ke Menu Word Plus Di Menu Ini Kita Bukan Konek Sama VPN Yang Udah Terhubung Sama Negara Tapi Negaranya Itu Ngacak Random Terus Sudah Sudah Disudah Kuotanya Sendiri Ya Kayak Bawa-bawa Unlimited Lah Gitu Apalah Gitu Ya Paket-paket An Nah Ketika Kalian Sudah Men-download 1 Per Empat Ini VPN 1 Per Empat Ini Kita Bakalan Dapet Bonus Kuota 10 Giga Untuk Word Plus Ini Dan Sisanya 1 1 Giga Kalau Kita Mau Nambahin 1 Giga Itu Harus Kita Nge-share Nge-share Ya Share Link Lagi Itu Buat Nge-download Itunya 1 Per 4 Eh VPN 1 Per 4 Ini Buat Nambahin Kuota Ke Kita 1 Giga Buat Word Plus Atau Kita Bisa Ngebayar Bayar Ini Word Plus Jadi Unlimited Dengan Cara Bayar 14 Ribu Per Bulan Jadi Satu Bulannya 14 Ribu Itu Langganan Kita Bakalan Dapat Kuota Unlimited Nah Itu Dah Lumayan Murah Kan Nah Oke Terus Iya Yang Tulisan Word Plus Ada Tanda Pana Kita Geser Ke Atas Kalau Kita Mau Tambah 1 GB Itu Beri Rujukan Ke Teman Alias Share Link Kalau Mau Yang Unlimited Bayar 14 Ribu Per Bulan Gitu Nah Terus Kita Jelasin Lagi VPN Kedua Adalah Solo VPN Ya Lihat Tulisannya Lihat Tulisannya Lihat Tulisannya Nah Kita Coba Tekan Solo VPN Ini Kita Nggak Usah Ngapain Kita Cukup Otak Atik Yang Ini Tulisannya Switch Location To Ini Tulisannya Auto Berarti Ngacak Ke Jaringan Yang Negaranya Stabil Auto Nah Kita Ubah Kenapa Saya Milih Solo VPN Dia Itu Gratis Walaupun Banyak Iklannya Jaringannya Naik Turun Nah Kadang Kadang Jadi Jangan Salah Yang Penting Kita Dapat Settingan Negara Ke Jepang Nih Jepang Jadi Kita Bisa Connect Ke Jepang Langsung Ke Negara Jepang Langsung Mau Main Kayak ML Mungkin Mau Main Landu Sama Orang Jepang Bisa Bisa Cuma Nggak Gitu Ping Tergantung Naik Turun Tergantung Situasi Dan Tergantung Sinyal Di Daerah Kalian Saja Jadi Ini Kalau Misalkan Kita Konek Ke Jepang Nanti Bisa Download Apa Sih Data Buat Costume Quest Simpel Gitu Gitu Baw 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 Tetep Ata Iklan Cuman Iklannya Dalam Apps Doang Nggak 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 Sampai Pop Up Sampai Notifikasi Gini Itu Nggak Terus Yang Ketiga Yang Sudah Saya Rekomendasikan Tapi Orang Orang Nggak Ada Yang Bisa Pake Oke Ulangi Lagi Ini Intra Namanya Intra Ini Pengubah DNS Ya VPN Yang Bisa Pengubah DNS Sementara Saya Nggak Ngerti Namanya DNS Tapi Ya Pake Aja Lah Yang Mending Bisa Lah Buat Download Isi Data Si Custom Cast Nya Itu Disini Ada Setting Disini Kita Coba Atau Costum Server URL Kita Bisa Cari Di Google Costum Nya Kayak Gimana Disini Pertama Pertama Install Intra Itu Kita Ke Setting Sama Nih Google Public DNS Nah Saya Biasa Makenya Itu Kalau Nggak Ini Google Public DNS Kalau Nggak Cloud Flare 1 4 DNS Ini Sama Kayak Cloud Flare Yang Itu Cuman Kalau Kita Ngeaktif Yang Satu Per Empat Nya Bukannya Wad Plus Nya Terus Bisa Yang Lain Gitu Kan Mau Yang Internet Intiatif Japan Juga Bisa Macem Macem Coba Kita Pake Internet Intiatif Japan Terus Tekan Accept 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 Terus Nih Exclude Apps Itu Dia Kayak Ngetandain Aplikasi Yang Nggak Akan Terkoneksi Sama Intra Maksudnya Nggak Akan VPN Nggak Akan Aktif Di Aplikasi Aplikasi Tertentu Yang Udah Dino Aktif In Wad Intra Oke Jadi VPN VPN Yang Hari Ini Saya Akan Gunakan Adalah Solo Solo VPN Kita Gunakan Solo VPN Ini Bisa Bayaran Tapi Kayaknya Nggak Perlu Juga Jadi Kita Ini Udah Setting Ke Jepang Setting Buru Buru Soalnya Download Datanya Juga Lama Bro Dulu Nyalain Dulu Speedmeternya Biar Kelihatan Terus Nyalain Solo VPN Connect Kalau Ada Tampilan Seperti Ini Permintaan Sambungan Solo VPN Ingin Menyiapkan Sambungan VPN Yang Memungkinkannya Memantau Lalu Luntas Jaringan Terima Hanya Jika Anda Mempercayai Sumber Icon Kunci Muncul Di Bagian Atas Layar Anda Saat VPN Aktif Oke Lagi Sargin Dulu Jaringannya Sebentar Kadang Kadang Lama Tergantung Connecting Lagi Connecting Servernya Tunggu Dulu Udah Udah Connect Dan Dan Muncul Iklan Nyenyela Orang Nyala Datanya Oke Ini Micnya Saya Deketin Karena Suara Saya Pelan Jangan Nanya Lagi Sorry Kalau Misalkan Ini Durasi Bakal Lama Karena Saya Juga Ngejelasin Apa Yang Kalian Tidak Mengerti Dan Saya Tidak Kan Memakai Aplikasi Translate Apapun Karena Saya Sudah Hafal Sedikit Yang Penting Unsur Pentingnya Hafal Itu Sudah Oke Kita Buka Ini Costume Cache Buka Izinan Costume Cache Untuk Menghasil Foto Media Dan File Di Berangkat Ini Pokoknya Izin Yang Seperti Ini Izinkan Saja Jangan Ditolak Karena Mempengaruhi Juga Data Aplikasinya Izinkan Kamera Izinkan Mid Juga Izinkan Kita Menunggu Muncul logo Costume Cache Ada Kayak Besat Besat Dalam Layar Itu Nggak Apa Nah Yang Tadi Itu Ada Tulisan Costume Cache Itu Titles Screen Titles Screen Pertama Tapi Nah Ini Kita Download Kenapa Saya Aktif Apa Si Download Subuh Subuh Karena Saya Menggunakan Kuota Midnight Kota Midnight Lebih Banyak Ketimbang Kota Biasanya Jadi Ini Kita Download 539,539,15 MB Wifi Wifi Direkomendasikan Untuk Pengguna Wifi Silahkan Menggunakan Wifi Tapi Tetap Menyalakan VPN Tetap Menyalakan VPN Kalau Nggak ada Nyalain Percuma Situ 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 Download Lewat Wifi Tapi Nggak Bisa Ngedalload Beratanya Percuma Ini Udah Jalan Nih Part List Jason Udah Loading Kita Okein Oke Tanda Ya Dan Tidak Di Costume Case Seperti Yang Ada Bahasa Jepang Tadi Yang Tanda Ya Itu Selalu Ada Di Bagian Kanan Kalau Tidak Di Sebelah Kiri Ingat Ya Ya Itu Bagian Kanan Tombol Bulet Yang Kuning Itu Bagian Kanan Tombol Tidak Itu Ada Sebelah Kiri Di Sebelah Kiri Nah Sekarang Kita Tunggu Download Ini Laba Kita Cek Dulu Wattah Kira Cek Dulu Sebentar Dola Tanya Wah Speednya Mantap Saya Mengerti Dengan Situasi Ini Tapi Lama Boy Kalau Pake Solo Ya Gitulah Jaringannya Naik Turun Cantik Coba Kita Bisa Kali Kita Ubah Jaringannya Kita Keluar Dulu Tenang Kalau Misalkan Download Ini Kan Belum Kelar Tenang Download Ini Tidak Akan Terset Atau Terulang Kembali Ke Awal Jadi Data Yang Kita Download Baru Setengah Itu Misalkan Kita Mulai Lagi Aplikasinya Dari Awal Itu Download Tetap Setengah Dari Yang Itu Yang Udah Kedownload Terus Bahkan Jalan Sisanya Gitu Jadi Tenang Tenang Aja Coba Kita Keluar Dulu Nggak Bisa Keluar Lewat Back Kita Keluarnya Lewat Tab Atau Lewat Home Kita Keluar Dulu Kita Matikan Disconnect Muncul Iklan Lagi Kita Coba Aktifin Intra Pakai Settingan Cloud Flare On On Protect Tut Udah Connect Keluar Buka Ini Lagi Custom Cast Lagi Aduh Keribetan Panas Sengaja Karena Saya Ngebara Kipasnya Biar Nggak Kedengeran Sama Mic Ya Ini Kita Okein Aja Oke Apa Si Tanda Yaitu Di Sebelah Kanan Ya Yang Tidak Di Sebelah Kiri Ini Ukurannya Masih Sama Karena Donut Tani Belum Jalan Banyak Gitu Ya Ini Okein Aja Langsung Cepat Wah Cepat Sekali Wah Wah Ngebut 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 Ternyata Lebih Lebih Lancar Pake Ini Ya Pake Intra Sebenernya Pake Yang Satu Per Empat Itu Bisa Sebenernya Cuman Saya Agak Males Karena Jaringannya Kadang Sama Kayak Solo VPN Agak Naik Turun Gitu Jadi Kita Pake Intra Sorry Kalo Suaranya Berubah Berubah Terus Karena Jakun Saya P Jakun Saya Kecil Gak Keluatan Jadi Kadang Kadang Saya Bisa Suara Cewek Kadang Kadang Saya Bisa Suara Laki Gitu Kan Jadi Ya Jadi Ya Gitu Semakin Pelan Ya Semakin Gitu Suaranya Makanya Saya Mulut Saya Sekarang Lagi Deket Sama Mic 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 Nya Kecil Si Syukur Nggak Ketutupan Atau Ketutupan Ya Ketutupan 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 Coba deh Buka Ntar dulu Saya Mau Buka Casing Mic HP Itu Seharusnya Ada Dibuah Kan Oh Oh Enggak Ternyata Mi HP Saya Cuma Satu Gimana Sih Samsung Eh Gimana Sih Asus Speaker Dua Satu Speaker Pajangan Gimana Sih Mungkin Kalau Ketutupan Sini Yang Pengen Bergaya Ntar Nunggu Dulu Baru 38 40 Wah Cepat Ya Wow Ngebut Ngebut Yang Yang Pink Pink Itu Loh Merah Mudanya Itu Loh 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 Wah Ngebut Ngebut Wah Langsung Weng 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 Kayak Itu Kayak Di Mobil-mobil Telephone Tamiya Ya kan Mirip Mobil-lephone Mirip Kan Bodinya Kayak Tamiya Ya Jangan 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 Di bawah Jangan 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 Jadi Bawa Bawa Nanti Nanti Saya Ketampol Sama pihak Youtube Bahaya Hehehe Itu hanya Candaan Belaka Udah 90 aja Wow Ngebut 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 Tenang Ingat ya Ingat Ingat Satu Hal Tergantung Tergantung Daerah Masing Masing Dan Tergantung Apakah Kamu Punya Kuota Atau Nggak Itu Dan Tergantung Jenis Paket Paket Kuotamu Yang Kamu Pilih Itu Apakah Internetnya Cepat Atau Lambat Mungkin Untuk Para-para Pengguna YV Ya Ini Saya Paket Ini Udah Kelihatan Kan Di Bar Notifikasi Tau Komsel Di Rumah Aja Ini Kartunya Kartunya Nggak usah Saya Sebut Cukup Provider Aja Kita Tunggu 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 Setelah Cukup Lama Satu Jam Kemudian Dua Jam Kemudian Tiga Jam Kemudian Saking Narator Yang Lala Diganti Oleh Narator Yang Baru Empat Jam Kemudian Aduh Mama Cantiknya Top Lady Kayak Iklan 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 Lama Iklan Iklan Saya Belum Masang Adar Belum Masang Modet Asli Dibiarkan Lape Bas Karena ini juga lama Ini mah kayak Kayak nge-streaming Streaming Streaming orang main game Sejam dua jam Soalnya ini bakalan saya gak akan cut Saya cuman kompresi doang Jadi kota saya Dipetarungkan disini Ini sama kalian semua Oke Udah Udah 208 Dan mulai nge-like Ya namanya juga part assets Part Asset Asset Ya pokoknya gitu lah Asset Bagian asetnya Oke Banyak ya Dan ini downloadannya Kita bisa ngeliat dalam Satuan bytes Wow Ini ketauan 300 MB ya sepertinya Megabyte Megabytes Kita liat Wah speednya Mantap gile Speednya 15 MBPS Wah MBPS Eh Bukan MBPS sih MB per second Megabyte per second Yang Ada garis bearing itu Itu dia Per Sebutannya per Jadi kayak Misalkan Satu Per Dua Artinya Setengah Kalau Satu Per Empat Itu dia Artinya Seper Empat Satu Per Delapan Itu Seper Delapan Dan Seterusnya Itu pelajaran Anak SD loh SD Kelas Dua Kalau Enggak salah Kelas Satu Atau Kelas Dua MTK Kalau Yang Masih Lupa Tanyakan Pada Guru 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 Kalian Aduh Ini Panasnya Pakai Lampu Makanya Panas Wah Ini Ini Saya Enggak Enggak Krop Enggak Bahkan Saya Krop Karena Downloadannya Lumayan cepat Dia pakai Intra Gak Akan Saya Krop Paling Nanti Saya Tambahin Endingnya Seperti yang Kemarin Eh Gak usah Dikasih Ending Itu juga Portrait Itu juga Landscape Gak Portrait Jadi Gak usah Biarin Atau Mau Dikasih Ending Kayaknya Dikasih Aja Dih Aduh Bingong Oke Udah Udah Masih Itu ya Masih 208 Tapi udah 500 Tungguin Yang pink Ini aja Dulu Ya Tambah 209 Jalan Lagi 210 Sampai 218 Wah 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 Nah . Selamat menikmati Oh udah, udah mulai Disini kan main screen Ada jualisan custom case, ada 3 karakternya Ada diatasnya ada versi, ngebar notifikasinya ngumpet Dan ini bisa kita langsung tekan start Tab start Ini bikin akun Buat data transfer nanti Biasa Oke Kita loading Tunggu dulu Ya, HP saya mulai panas Seperti ini Mulai demam Ya, tunggu dulu Tunggu, tunggu, tunggu Tunggu, tunggu Ditunggu, tunggu Ya, ini masih loading Ini black screen ini Masuk ya, itu ada tanda loadingnya soalnya Itu masuk, itu black screen Ya, kita tunggu dulu Tunggu sampai Semua Asetnya dibaca Datanya semua dibaca Tunggu Butuh 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 kesabaran Nah, udah muncul tuh Teret 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 Welcome to costume cats Ini yang kayak notifikasi info gitu lah Karakternya tepuk tangan Tunggu Nyambut nih Apa sih Informasi Ya, tutorialnya lah Tunggu ya Tepuk tangan Dan gak bisa diberhentiin Oke, lanjut Menu awal Disini Ada pintu Exit nih Exit Yang kiri itu pengaturan Yang ini kayaknya buat kayak Yang hijau nih Warnanya Menunya itu kayak buat Nge-rekam gitu Kayak VTuber gitu Atau apalah Saya gak ngerti Yang menu kuning nih Ini buat Yang kotak-kotak nih Buat milih karakter Yang ini buat kayak nge-favorite Itu kayaknya Ada tanda bintangnya Itu Ini Itu Ini Informasi Apps-nya Versinya Terus Ini Yang Pink Tombol pink ini Itu Shop Buat beli Kayak kostum Atau Ya Serba-serbi Buat kebutuhan Di Pengeditan nanti Bikin Waifu Dan Apalah Gitu lah Nah ini Yang ada tanda Yang Target Ini Apa ya Kalau gak salah Buat Buat quest Buat quest Nanti Kita Kayaknya bisa Dapat Ini Dapat Apa sih Baju khusus Gitu Kalau nyelesain Quest-nya Seperti ini Mungkin Mungkin DL Ya Download aja Download Lumpung Masih Nyal VPN-nya Oh Enggak Ini Oh Coba Ini Gip Si Tekan Oke Oh Ini Oke Saya Gatau Itu Apaan Jadi Main Main Tekan Aja Ya Mending Ada Efeknya Kita Dulu Tunggu Dulu Dulu Gatau Saya Ini Durasinya Semana He Geroret Nah Ini Yang Ini Ini Ada Kotak Surat Ini Kotak Surat Dan Kosong Isinya Ini Di atas Ada Tulisan Twitter Itu Twitter Halaman Twitter Resminya Si Costume Catch Nah CC CC Itu Adalah Apa Sih Kayak Semacam Mata Uang Disini Buat Beli Di Shop Gitu Itu Adalah Coin Coin Buat Beli Item Di Shop Itu Kayak Nanti Kita Kalo Misalkan Kita Kekonek Kayak Misalkan Tapjoy Gitu Ya Seginis Itulah Buat Misalkan Nyerah Misi Buat Ngedownload Aplikasi Lain Main Selama 30 Atau Berapa Menitan Buat Dan Bonus Coin Itulah Jadi Kita Mulai Mengedit Edit Karakternya Disini Karakter Ini Karakter Awal Kita Buka Menu Yang Kotak Kotak Ini Menu Kotak Kotak Yang Warna Kuning Kita Atakan Lalu Kita Pilih Karakternya Kita Pilih Karakter Yang Yang Utama Atau Kita Bisa Bikin Karakter Baru Tekan Yang Ijo Ini Ini Kalau Salah Laki Laki Atau Perempuan Nanti Aja Kita Karakter Yang Seadanya Dulu Tekan Ini Terus Tekan Ini Oke Lebih Baik Kita Matikan Dulu Datanya Semuanya Datanya Udah Download Jadi Aman Kita Keluar Dulu Kita Akan Masuk Kedalam Mode Offline Kita Matikan Dulu Intra Terus Kita Matikan Datanya Terus Kita Masuk Eh Kita Keluarin Dulu Terus Kita Masuk Ke Costume Cash Masuk Lagi Maksudnya Kita Tunggu Ini Oke Ini Oke Karena Udah Keluar Download Jadi Aman Tunggu Tunggu Nah Ini ada Tab Start Kita Tab Ini Ya Tab Oke Aja Oh Gak Bisa Tab Ini Kita Ini Kita Tab Start Kalau Ada Muncul Seperti Ini Tekan Tidak Ada Tulisan Kayak Ada Sebutan VRM Itu Tekan Ya Nah Kita Bisa Ngejalanin Nih Costume Cash Tanpa Online Kita Tunggu Ada Loading Kan Kita Harus Bersabar 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 Untuk Orang-orang Indonesia Atau Orang Luar Negeri Harus Bersabar Oh Dia Lope Ini Lope Atau Apa Ini Lope Kayaknya Love you Gitu Oke Ini Kita Pilih Karakternya Kita Tungguin Ada Loading Atau Enggak Enggak Ini Ya You Tau Black Screen Karena Nungguin Datanya Jalan Data Trading Jalan Left 2D Jalan Tau Ya Trading Pokoknya Tata Itu Nah Ini Apa sih Menu tutorialnya Sebenernya ada Ini Gambarnya Cuman Kalau kita Gak Online Kayak Biasanya Enggak Ada Enggak Muncul Nah Ini Udah Tampil Nawal Seperti Ini Disini Ada Menu Menu Menunya Ini Menu Menunya Ini Yang Merah Ini Exit Buat Nge-save Yang Biru Ini Setting Yang Ini Yang Mata Buat Nge-latch Keliling Yang Ini Buat Background Yang Ungu Buat Background Yang Ada Gembar Rumah Terus Yang Merah Buat Gaya Pose Yang Ini Yang Kotak Tiga Ini Kalau Kita Tekan Buat Ngedit Kostum Jadi Kita Ubah Dulu Misalkan Kita Ubah Dulu Background Misalkan Yang Yang Ini Nah Oke Lalu Kita Kita Coba Reset Reset Body Ini Bisa Milih Disini Yang Ini Buat Pengaturan Badannya Bisa Bisa Ngatur Ukuran Dadanya Terus Tinggi Badan Blah 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 Matanya Segala Macem Terus Ini Buat Ngatur Disini Di menu Yang Ini Kita Bisa Ngatur Mau Yang Cewek Atau Laki Body Cewek Atau Body Laki Oke Nah Ini Tinggi Badan Tinggi Badan Yang Ini Muka Yang Ini Bisa Dibuat Kayak Belang Belang Tau Belang Belang Ini Pengaturan Poni Ini Pengaturan Rambut Belakang Ini Kuncir Ini Kuncir Belakang Ini Jambul Ini Alis Ini Mata Ini Kilau Ini Ini Tato Oke Ini Kayak Kayak Luka Atau Apa sih Tay lalat Mungkin Ini Tato Ini Kutek Ini Lipstick Ini Gigi Terus Kita Ganti Menu Yang Udah Ini Menu Yang Ini Ini Dan Sekarang Menu Yang Ini Ini Pakaian Bisa Pakaian Langsung Langsung Pakaian Langsung Ini Yang Khusus Made Jadi Kita Buat Misalkan Made Yang Ini Bisa Kayak Gini Bisa Pilih Warnanya Warnanya Di Atas Seperti Ini Yang Hitam Bagus Lalu Yang Sebelahnya Ini Pakaian Biasa Tapi Udah Ke Costum Ada Ke Costum Jadi Satu Set Satu Set Misalkan Ini Nah Gitu Bisa Dibawa Juga Warnanya Di Atas Jadi Seperti Ini Misalkan Atau Mau Yang Satuan Satuan Ini Topi Seperti Ini Bisa Dibawa Warnanya Seperti Ini Aja Coba Terus Ini Bandol Atau Apapun Ya Gitu Bandol Satu Bisa Tambahin Tambahin Nah Terus Ini Baju Baju Bisa Dipilih Warnanya Juga Ini Rock Oke Rock Ya Rock Atau Celana Ini Gaun Ini Baju Renang Ini Kaos Kaki Ini Sepatu Terus Ini Jepitan Rambut Jepitan Rambutnya Disitu Terus Ini Kacamata Ini Eyepatch Kayak Apa sih Ya Pokoknya Kayak Gini Misalkan Nah Hitam Wah Bajak laut Betul Itulah Ini Tindik Misalkan Hidung Hidung Ini Anting Karena Kita Pake Headphone Jadi Gak Keliatan Anting Ini Gelang Gelang Atau Hiasan Di Tangan Ini Kalung Kalung Kalau Gak Salah Kalung Coba Iya Ini Kalung Ini Apa sih Kayak Hiasan Di Dasi Dasi Ini Dasi Buat Di Leher Gitu Bisa Tinggal Aja Ini Pita Misur Dikan Gini Pitanya Kayak Gini Jadi Gede Banget Terus Ini Ini Oh Abis Megang Ini Jadi Mana Tadi Kok Hilang Loh Ya Pokoknya Ini Aksesoris Aksesoris Lagi Semacam Coba Kita Ulang Lagi Ntar Ini Ada Yang Keraset Nih Ada Yang Keraset Kostum Nyi Putih Nah Topi Ini Minimik Nah Kita Ulang Ke Tadi Dimana Itu Sini Terus Ini Ini Buat Cantoran Puser Kayaknya Bagian Ini Puser Terus Ini Tulang Kaki Ini Ekor Seperti Ini Dan Ini Adalah Sayap Ya Ini Sayap Dari 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 Oke Dari Ekor Ekor Besanya Ada Kuping Ya Sih Gimana Kuping Ya Kalo Salah Disini Ini Ini Nah Nih Utopia Ada Ininya Sih Kuping Sambungan Gini 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 Kita Pakai Ini Aja Buking Contoh Atau Gini Kelebihan Kedian Jadi Ikor Kita Off Ini Sayap Sayap Kayaknya Gak Perlu Ya Kalo Udah Make Kayak Jubah Lagi Pokoknya Ini Udah Terus Ini Kotak Ini Ini Kayak Apa Anji Yang Kita Pakai Tributnya Mau Dilepas Atau Enggak Atau Mau Diubah Gitu Mungkin Arah Letaknya Gitu Bisa Di Scroll Naik Turun Gitu Terus Ini Buat Nge-save Kalo Bagian Nge-save Kalo Gak Salah Itu Yang Ini Yang Ini Buat Nge-save Eh Bukan Yang mana Ya Yang Ini Yang Ijo Ini Buat Nge-save Nah Nge-save Coba Kesini Lagi Ini Bisa Nge-save Lagi Nge-save Lagi Buat Nge-save Nah Terus Yang Ini Buat Ngatur Ininya Tampilannya Kalo yang Ini Kita Atur Sini Balik Lagi Kawal Bisa Nge-save 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 Terakhir Terakhir Itu Posisi Posisi Seperti Ini Biar Bisa Kelihatan Biar Tekan Play Terus 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 Tidak Gantung Apa Yang Kamu Pasin Pengen Nge-save Nge-save Nge-setting Wah Kelebihan Lebih tinggi Ya Mungkin Seperti Ini Ketika Ketika Ketinggian Nah Ya Kayak Gini Cocok Nah Terus Kita Bisa Ubah Pony Kalau Pony Sudah Bagus Nah Ini Mati Ingat Mati Atau Ini Rambut Belakangnya Coba Ubah Jadi Kayak Gini Ini Ini Panjang Boy Ini Kayak Ini Kayaknya Warna Ya Warna Rambut Nah Warna Rambut Ini Muka Ini Bak Poster Badan Nyalis Ini Mata Matanya Bisa Kita Ubah Muka Oh Mukanya Juga Aktif Pantes Coba Seting Muka Dulu Muka Bagus Muka Yang Yang Set Set Yang Aslinya Yang Ini Yang Ini Yang Set Boleh Lagi Tarik Bisa Set Matanya Disini Ini Yang Setting 2 Ini Aktif Tuh Bisa Setting Pernah Kalau Dacocok Sama Model Coba Kita Dacocok Habis Gini Kalau Mau Nge Save Kita Ke menu Ini Kotak Kotak Dulu Kita Teken Nih Nih Lalu Kita Save Atau Mau Save Di Tempat Yang Tadinya Juga Bisa Nah Kita Hapus Dulu Nggak Gimana Ini Hapus Hapus Ini Hapus 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 Biarin Hapus Hapus Disini Hapus 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 Nah Kalau Mau Ditampilin Hapus Home Screen Itu Dia Tekan Exit Lus Ini Tekan Oke Terus Ini Tekan Oke Lagi Ya Tunggu Biasanya Langsung Keubah Nah Bener kan Keubah Tapi Kayaknya Gayanya Saya Belum Kayaknya Bisa Diubah Atau Enggak Biasanya Gayanya Keubah Sendiri Oke Oke Perlu Saya Ingatkan Lagi Nih Menu Shop Quats Dan Apa Sih Mailbox Itu Ketutup Karena Offline Dan Free Chajinya Hilang Karena Dia Offline Alias Tidak Pakai Data Ya Ini Saya Sudah Jadi Ini Contohnya Seperti Mungkin Ya Yang Jadinya Saya Nautomory Dan Saya Sudah Nantuk Saya Sudah Full Ya Ini Ngejelasin Ya Walaupun Sedikit Nggak Full Full Banget Saya Nautomory Terdiri Nanti Saya Bakal Update Gameplay Gameplay Dan Tutorial Gaput Neslain Tetap Di Channel Saya Kalau Suka Like Kalau Nggak Suka Dislike Kalau Mau Terus Lanjutin Informasinya Tekan Tombol Subscribe Dan Nyalakan Notifikasinya Mau Yang Dipersonalisasikan Atau Mau Yang Semua Diaktifkan Itu Notifikasinya Untuk Langsung Dapat Update Saya Nautomory Dari Admin Channel N2DS Nautomory Dess Ucapkan Terima kasih Dan Sampai jumpa Di video Saya Selanjutnya Dan Metidur Everybody Bye